Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi jangan berkecil hati Percayalah akan ada hikmah dibalik peristiwa ini Meskipun banyak dimarahin sampai diusir peserta Nggak apa-apa kita terima saja Dan kita harus selalu memberikan pelayanan prima kepada peserta Kalau bisa sampai pelayanan 24 jam kenapa tidak? Saat kunjungan jangan lupa Selalu memberikan informasi yang detail soal program JKN ataupun IWRAN Saat memberikan informasi tersebut Sebisa mungkin ada salah satu anggota keluarga lain yang ikut mendengarkan Karena bisa menjadi pertimbangan apabila ada dua anggota yang mengetahui Selain kunjungan saya juga melakukan pemberian informasi melalui WhatsApp ataupun via telepon Mulai dari awal bulan saya sudah melakukan hal tersebut Kalau ada yang respon dan minta untuk ketemu Jangan sekali-sekali untuk menolak atau merubah jadwal untuk bertemu dengan peserta tersebut Kemudian lakukan follow up kepada peserta yang sudah kita kunjungi Baik yang sudah bertemu ataupun belum bertemu Banyak hikmah yang saya dapatkan dari pekerjaan ini Selain saya bisa menjalin silaturahmi setiap hari Yang tadinya selalu marah, sekarang menjadi ramah Yang tadinya tidak pernah bertekur sapa, sekarang menjadi saudara Dan banyak kebaikan yang dapat saya berikan kepada sesama Saya Tri Hartati dan saya bangga menjadi kader JKN Terima kasih kerana menonton!